Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Wajah Bebe masih sedikit pucat, tapi dia tetap duduk bersama orang lain. Huo Yu Hao segera berseru dengan penuh semangat ketika dia melihatnya, kakak laki-laki tertua. Bebe tersenyum dan berkata, Bagaimana perasaanmu? Anda pasti sangat lelah dari kemarin. Dari apa yang saya dengar, Anda bahkan belum sarapan. Petik 2 Wang Donger mendorong Huo Yu Hao di sebelah Bebe dan kemudian duduk di sebelahnya. Huo Yu Hao bertanya, Bagaimana lukamu, kakak tertua-tertua? Bebe menjawab, aura dan energi kegelapan akhirnya benar-benar dikeluarkan. Aku seharusnya baik-baik saja setelah aku memulihkan vitalitasku. Petik 2 Itu luar biasa! Huo Yu Hao berkata dengan bersemangat, Aku akhirnya bisa menghela nafas lega. Saya akan jauh lebih santai dengan Anda di sekitar untuk memimpin perusahaan kami yang terdiri dari delapan orang. Petik 2 Bebe tersenyum tipis dan berkata, Aku khawatir itu akan sangat sulit bagimu untuk bersantai. Kami akan berhadapan melawan tim Akademi Shrek besok. Apa yang ada dalam pikiranmu? Petik 2 Huo Yu Hao merenung sejenak, sebelum berkata, Saya baru saja akan membahas ini dengan semua orang. Kami lebih kuat dari mereka ketika datang ke kekuatan bertarung secara keseluruhan, Tapi saya ingin membiarkan mereka keluar di atas saat kami memasuki chapter berikutnya untuk berjaga-jaga. Jika kita melakukan itu, lawan mereka di perempat final akan relatif lebih lemah. Petik 2 Akan ada empat pertandingan berbeda di perempat final. Meskipun pertarungan di perempat final belum ditentukan. Namun, yang diperlukan untuk memutuskan mereka adalah lotere sederhana, Dan keempat pertandingan perempat final akan terdiri dari nomor 1 dari satu kelompok melawan nomor 2 dari kelompok kedua. Ini juga berarti bahwa, jika Tang Sekte maju sebagai tim tempat kedua dalam grup mereka, Mereka akan dicocokkan dengan tim yang menduduki puncak klasemen di grup mereka. Mengikuti alasan ini, ada kemungkinan 1 dalam 3 bahwa Tang Sekte akan melawan Sekte Rokudus di perempat final. Namun, jika Srek Akademi menduduki puncak klasemen dan memasuki perempat final, Mereka akan menghadapi tim urutan kedua dari grup lain, yang akan sangat mengurangi beban mereka. Bebe menoleh ke teman-temannya dan berkata, Katakan apa yang kalian pikirkan. Jiang Nanan adalah orang pertama yang berbicara. Aku mendukung kata-kataku, kami milik Srek, jadi kami semua adalah bagian dari tim mereka. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah kali ini, kita sudah mendapatkan kemuliaan dan kehormatan yang layak kita dapatkan. Namun, tim Srek Akademi harus mencapai final untuk menjaga kejayaan dan kehormatan mereka. Saya setuju dengan saran Huo Yu Hao. Petik 2 Dia berbalik untuk menghadapi Su San Si setelah komentarnya. Su San Si merasa sedikit tidak berdaya. Kenapa kamu menatapku? Bukankah aku juga dari Akademi Srek? Saya setuju dengan kamu. Sepakat. Jawaban Heketu jauh lebih sederhana. Saya setuju. Xiao Xiao sedikit lebih keras dari biasanya, tetapi dia sepenuhnya menunjukkan tekadnya. Wang Donger mengangguk dan menimpali, saya setuju. Bei Bei tersenyum dan berkata, baiklah, sudah beres kalau begitu. Kami akan mengambil beberapa hari ini untuk menyesuaikan kondisi kami, terutama Anda, Yu Hao. Bahkan jika aku mengambil bagian dalam pertempuran, kau masih inti dari tim, dan juga dalang dari tujuh monster srek. Petik 2 Baik, Huo Yu Hao mengangguk. Ayo gali. Bei Bei melanjutkan dengan senyum di wajahnya, karena makanan mewah mereka sudah diletakkan di atas meja makan. Dengan Bei Bei akhirnya merasa lebih baik, semua orang dalam suasana hati yang baik hari ini. Makanan ini sangat menyenangkan bagi semua orang. Bei Bei memanggil Huo Yu Hao ke kamarnya setelah makan. Bagaimana dengan turnamen insinyur jiwa, Yu Hao? Bei Bei bertanya. Huo Yu Hao melirik Wang Donger di sampingnya sebelum secara singkat menceritakan partisipasi mereka dalam turnamen insinyur jiwa. Bei Bei diam-diam mendengarkan deskripsinya, dia bahkan tidak menyela ketika Huo Yu Hao menyebutkan necromensi. Kamu ingin menyamar? Bei Bei bertanya dengan ragu. Huo Yu Hao menganggup dan menjawab, Ya, tapi Donger berpikir itu akan terlalu berbahaya, jadi dia menghentikanku. Petik 2 Bei Bei berkata, itu yang terbaik, karena terlalu berbahaya. Saya tahu bahwa Anda ingin mencari tahu dan menyelidiki apa yang terjadi di lingkaran dalam mereka, tetapi Gereja Rokudus telah menunjukkan kekuatan di luar apa yang dapat kita tangani. Mereka terlalu kuat, kami tidak punya kesempatan. Selain itu, mobilitas adalah masalah bagi Anda, dan kursi roda Anda terlalu mencolok. Bahkan jika Anda dapat merias wajah dan mengubah penampilan Anda, tidak akan sulit bagi mereka untuk menghubungkan titik-titik jika Anda muncul terlalu banyak. Ini terutama benar sekarang karena kita cenderung melawan tim Sekter Rokudus setelah ini. Anda tidak harus menghadiri grand final. Alih-alih, karena Anda sudah mengutarakan kecurigaan mereka, Anda seharusnya menghilang sekarang. Petik 2 Huo Yuhao sedikit mengernyit dan berkata, saya pikir itu tidak perlu, kakak senior tertua. Aliansi Dustwater masih membutuhkan saya untuk berjuang untuk mereka di turnamen Soul Engineer. Selain itu, mereka ingin mengikat saya ke dalam organisasi mereka juga, sehingga mereka tidak akan menggunakan kekerasan terhadap saya kecuali itu sebagai upaya terakhir. Saya seharusnya tidak memiliki masalah menyelesaikan putaran terakhir turnamen jika saya merespons dengan benar dan beradaptasi dengan keadaan. Hadiah terakhir adalah alat jiwa kelas 9. Itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Petik 2 Beibei menjawab dengan sungguh-sungguh, Anda tidak dapat menempatkan hidup Anda pada garis untuk uang. Huo Yuhao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya memiliki kepercayaan diri, kakak senior tertua. Kakak senior kedua dan Donjer akan ikut dengan saya ketika saatnya tiba. Bahkan jika aku tidak mempertimbangkan hidupku, aku masih harus mempertimbangkan hidup mereka kan? Petik 2 Beibei menatap Huo Yuhao dengan ekspresi terkejut. Dari mana kepercayaan dirimu ini berasal, adik junior? Huo Yuhao menjawab, Kakak laki-laki tertua, saya menyebutkan hal-hal yang saya lakukan ketika saya menceritakan peristiwa kemarin kepada Anda karena saya tidak ingin menyembunyikan ini dari Anda. Saya memperoleh kemampuan yang sangat unik melalui pertemuan yang ajaib. Itu bisa dianggap sebagai jiwa bela diri ketiga saya dalam arti tertentu, dan itu telah memberikan kemampuan khusus tertentu pada saya. Kemampuan khusus ini bukan milik dunia kita. Itulah sebabnya saya memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dengan hidup saya setiap kali saya dalam bahaya. Saya memang berniat mengambil risiko ketika saya melakukan penyamaran sebelum kemarin, tetapi setelah menggabungkan kemampuan unik ini tadi malam, saya tidak berpikir bahwa saya mengambil risiko lagi. Donjer, saya mengatakan hal yang sama kepada Anda. Jika Anda terlalu khawatir tentang saya, saya bisa membawa Anda bersama saya ketika saya menyamar. Petik 2 Wang Donger merasa sedikit ingin tahu ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tahu betul bahwa Huo Yu Hao tidak akan pernah main-main kapanpun hidupnya, yang berarti bahwa dia harus sangat percaya diri jika dia bisa membuat usaha keras itu terdengar tanpa risiko. Kamu berjanji padaku tadi malam, alis Wang Donger yang indah dirajut saat dia menatap Huo Yu Hao dengan mata geram. Huo Yu Hao menggenggam tangannya dan berkata, Dengarkan aku, Donjer, saya ingin menyamar tidak hanya untuk menyelidiki gereja roh kudus, tetapi juga untuk menemukan cara untuk menyelamatkan guru Xiaoya. Tidak ada seorang pun selain saya yang lebih cocok untuk pekerjaan ini di antara beberapa dari kita, dan itu karena saya satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyamar di gereja roh kudus. Hanya saya yang memiliki keyakinan mutlak dalam meyakinkan mereka bahwa saya adalah penguasa jiwa jahat. Untuk keamanan, bagaimana dengan ini, aku ingin kalian melihat sesuatu. Petik 2 Aura suram dan dingin tiba-tiba meletus dari tubuh Huo Yu Hao, diikuti oleh cincin jiwa abu-abu aneh yang bangkit dari kakinya di saat berikutnya. Ini adalah pertama kalinya Bei Bei melihat Huo Yu Hao menggunakan necromancy, jadi dia memperhatikan dengan mata membelalak ketika dia merasakan gelombang kekuatan jiwa Huo Yu Hao. Mata Huo Yu Hao menjadi abu-abu pudar, dan dia menunjuk jari telunjuk kanannya keluar saat dia menggambar sesuatu di udara. Heksagram abu-abu yang aneh muncul dan bersinar ketika melayang ke tanah. Cahaya abu-abu bersinar darinya sesaat setelah menyentuh tanah, setelah itu menghabiskan seluruh tubuh Huo Yu Hao dan dia menghilang ke udara tipis. Bahkan kursi rodanya hilang. Wang Donger sedekat mungkin dengan Huo Yu Hao, dan dia juga sangat akrab dengan kemampuannya. Dia bisa segera mengatakan bahwa Huo Yu Hao tidak menggunakan tiruannya atau apapun untuk menjadikannya tidak terlihat, dia benar-benar menghilang secara nyata. Aura cahaya lebat naik dari tubuh Wang Donger saat sayap Radiant Butterfly Goddess-nya membentang dari punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan kekuatan jiwa tipe cahaya segera menyebar ke setiap sudut ruangan. Dia tidak merasakan apa-apa sama sekali, Huo Yu Hao benar-benar tidak lagi ada di dalam ruangan. Bagaimana ini mungkin? Teleportasi instan, Huo Yu Hao memang memiliki kemampuan itu, tapi itu adalah salah satu kemampuan tulang jiwanya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak dapat menggunakan keterampilan jiwanya atau tulang jiwa lainnya ketika dia berlatih naturomansi. Bagaimana dia melakukan ini? Dia menghilang sepenuhnya, sudah lebih dari 10 detik, dan dia juga sepertinya belum akan muncul. Tepat ketika Bei Bei dan Wang Donger mulai merasa lebih dan lebih tercengang, heksagram abu-abu muncul kembali di tanah di tempat yang sama. Cahaya abu-abu melonjak ke udara pada saat berikutnya, dan Huo Yu Hao muncul kembali di hadapan mereka berdua di tengah-tengah cahaya abu-abu dengan sebuah swos. Bei Bei dan Wang Donger bertukar pandang, kedua tatapan mereka penuh kekaguman dan keheranan. Bei Bei adalah yang pertama mengatakan, kemampuan seperti apa itu? Huo Yu Hao tersenyum dan menjawab, Kemampuan ini sedikit mistis, tetapi Anda dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang ditinggalkan guru dunia lain saya untuk saya. Kakak tertua, apakah Anda ingat pertama kali saya bertemu dengan Anda dan guru Xiao ya? Saya telah berkelana ke Great Star Doe Forest sendirian saat itu, dan ketika kalian menemukan saya, saya tidak sadar di dekat pinggir jalan. Saya tidak yakin apakah Anda ingat, tetapi awan gelap menggantung di atas hutan Great Star Doe selama waktu itu, dan kehadiran spiritual yang kuat melintas di hutan. Petik 2 Huo Yu Hao bisa tahu dari mata Bei Bei bahwa dia berpikir keras. Bei Bei mengangguk setelah beberapa saat dan berkata, Aku ingat sesuatu seperti itu terjadi. Kami segera mengikuti Anda ketika kami menyadari bahwa Anda sedang menuju Great Star Doe Forest, tetapi Anda sudah tidak sadar ketika kami menemukan Anda. Petik 2 Huo Yu Hao mengangguk, Iya, saya sudah pingsan saat itu. Tapi sebelum aku pingsan, seseorang memasuki pikiranku. Orang itu adalah guru yang saya bicarakan, orang dari dunia lain. Petik 2 Aku masih tidak yakin bahkan sekarang dari mana guruku berasal, dan yang aku tahu adalah dia sangat kuat. Dia memberitahu saya bahwa kekuatannya hampir seperti dewa, tetapi rohnya hancur karena suatu alasan, dan hanya sutas akal ilahinya yang tiba di dunia kita. Secara kebetulan dia memasuki pikiranku, dan dia akan bangkit dari waktu ke waktu di dalam laut spiritualku sesudahnya. Sebagian besar waktu, dia tertidur lelap. Dia mulai memberikan kemampuan yang disebut necromancy kepada saya. Di rumah donger beberapa waktu kemudian, energi di dalam tubuhku tiba-tiba terpicu. Guru saya membakar sisa-sisa terakhir dari perasaan ilahinya untuk menyelamatkan saya, dan ia sekarang pergi selamanya. Namun, dialah yang menciptakan roh yang kalian lihat, dan dialah yang menunjukkan padaku bagaimana menandatangani fakta itu dengan rohku. Kalau tidak, bagaimana saya bisa berinovasi dan menemukan ini sendirian? Petik 2 Bebe memiliki ekspresi wahyu di wajahnya. Jadi itulah kisah mistis dibalik segalanya. Tidak heran, saya selalu merasa seolah-olah Anda memiliki rahasia yang dalam dan gelap, jadi itulah yang terjadi. Apa maksud Anda ketika Anda mengatakan ini adalah sesuatu yang guru Anda tinggalkan untuk Anda? Petik 2 Huo Yu Hao menjawab, dia berkata bahwa sebenarnya ada banyak pesawat di dunia ini. Setiap pesawat adalah dunia sendiri, dan beberapa berbagi ruang waktu yang sama dengan kami, sementara yang lain tidak. Guru menggunakan kemampuannya sendiri yang kuat untuk menciptakan dunia yang relatif lebih kecil, yang ia sebut demi-plan. Sebelum ini, saya menggunakan kunci spasial yang telah ditinggalkannya untuk memasuki demi-plan yang telah dia buka. Itu bukan pergeseran instan, karena saya benar-benar meninggalkan dunia ini. Ini juga berarti bahwa saya dapat bersembunyi di dalam kamar kecilnya setiap kali saya dalam bahaya, dan saya bahkan mungkin bisa membawa beberapa orang ke dalam. Dunia itu adalah dunia yang sangat sempit dan sederhana, tetapi sangat aman. Petik 2 Ini adalah pertama kalinya Wang Donger atau Bebe mendengar sesuatu seperti ini, dan mereka takjub. Mereka hampir merasa mustahil untuk menerima bahwa ada sesuatu yang begitu mistis dan fantastik di dunia ini, bahwa pesawat lain benar-benar ada, dan orang-orang dapat memasuki pesawat itu dengan menggunakan metode tertentu. Wang Donger bertanya dengan rasa ingin tahu, Yuhau, apakah itu berarti bahwa kakak laki-laki tertua dan saya bisa masuk ke kamar kecil yang Anda bicarakan? Huo Yuhau mengangguk dan berkata, Tapi kalian harus siap secara mental. Demiplan yang dibuat oleh guru saya memiliki aturannya sendiri, dan dia mengklaimnya sebagai salah satu dari demiplan yang paling lengkap. Semua yang ada di dalam adalah momok guruku, dan mereka telah dipelihara di dalam selama ribuan tahun. Bahkan dia tidak tahu seberapa kuat mereka menjadi, dan ada berapa banyak. Dunia ini sangat gelap dan menakutkan, dan itu tidak bisa dianggap benar-benar aman. Petik 2 Itu benar, bawa aku ke dalam untuk melihatnya? Wang Donger sangat ingin mencobanya. Huo Yuhau tahu bahwa dia harus membuktikan kepada mereka bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri jika dia ingin meyakinkan mereka untuk memberinya izin. Dia mengangguk dan berkata, Berdiri di sampingku. Biarkan aku mencoba. Wang Donger dan Bei Bei muncul di samping kursi rodanya. Huo Yuhau mengangkat tangannya dan mulai menggambar heksagram abu-abu itu sekali lagi. Begitu mereka cukup dekat dengannya, baik Bei Bei dan Wang Donger bisa merasakan aura dingin dan seram yang membuat rambut mereka berdiri ketika Huo Yuhau melepaskan jiwa bela diri ketiganya. Itu adalah aura yang dipenuhi dengan kesunyian yang mematikan. Sensasi Bei Bei adalah yang terdalam, karena ia telah berinteraksi secara intim dengan aura kematian dan kegelapan dalam beberapa hari terakhir. Dia berpikir dalam hati, kemampuan adik kecil junior sebenarnya sangat mirip dengan seorang guru jiwa jahat. Heksagram yang digambar Huo Yuhau kali ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Cahaya kelabu meledak saat heksagram raksasa itu perlahan-lahan turun ke tanah. Mereka bertiga sepenuhnya diselimuti ketika cahaya abu-abu yang intens bangkit sekali lagi. Cahaya kelabu berkedip, dan mereka menghilang ke udara tipis. Wang Donger dan Bei Bei merasakan gelombang pusing yang hebat, dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak berputar dan memutar balikkan, seolah-olah akan hancur berantakan. Tepat pada saat ini, aliran udara sedingin es mengalir dari Huo Yuhau dan melindungi mereka, memisahkan mereka dari sensasi yang menyiksa ini. Proses ini tidak butuh waktu lama. Mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka rileks ketika mereka tiba di dunia lain. Wang Donger dan Bei Bei kembali sadar, dan melihat bahwa mereka dilindungi oleh garis abu-abu yang berasal dari tubuh Huo Yuhau. Huo Yuhau mengusir udara kelabu, dan angin dingin bertiup ke arah mereka. Wang Donger menggigil kedinginan, dan baru kemudian dia melihat dunia di sekelilingnya. Ini hanya kedua kalinya Huo Yuhau berada di dalam kamar kecil ini, dan dia sama penasarannya seperti Wang Donger dan Bei Bei. Pencahayaan redup di dunia ini. Ada matahari yang tampak aneh melayang di langit di atas. Seluruhnya hitam, dan bersinar dengan cahaya ungu yang berbahaya. Yah, cahaya itu ungu. Cahaya ungu ini tidak terlalu kuat, dan merupakan alasan mengapa begitu gelap dan remang-remang di dalam demi-plan ini. Bentang alamnya tidak rata, dan tidak ada satu tanaman pun yang dapat terlihat meskipun mereka memandang kekejauhan. Tanahnya hitam, dan tampak seolah-olah dilukis dengan tinta hitam, sementara aura dingin dan dingin melonjak dari segala arah. Ada beberapa bukit di depan mereka, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat selain itu. Ada pintu besar di belakang mereka. Mereka sepertinya masuk melalui pintu ini. Ini, apakah ini benar-benar dunia lain? Wang Donger bertanya, tercengang. Huo Yu Hao menjawab, menurut guruku, ini tidak dianggap sebagai dunia. Alasannya adalah karena tempat ini hanya memiliki beberapa tanah, tetapi tidak memiliki langit. Dunia kita adalah sebuah planet, dan ia memiliki rantai biologis yang lengkap. Kita akan memasuki dunia tanpa batas selama kita maju ke langit, tetapi orang jahat ini jauh dari dunia kita. Hanya ada makhluk mayat hidup di tempat ini. Selanjutnya, dunia ini memiliki batas-batasnya, dan batas-batasnya ditentukan oleh kegelapan dan ketiadaan. Makhluk apapun di dunia ini akan dikonsumsi oleh kegelapan dan ketiadaan itu jika mereka masuk ke dalamnya. Saya telah berhasil membawa kami ke sini dengan kunci spasial yang ditinggalkan guru saya untuk saya, dan itu mengacu pada pintu besar di belakang kami. Kita hanya bisa kembali ke dunia kita sendiri melalui pintu ini. Petik 2 Bebe bertanya, bagaimana jika makhluk mayat hidup di dunia ini menggunakan kunci spasial ini? Huo Yu Hao menjawab tanpa ragu, mereka akan memasuki dunia kita. Demi plan mayat hidup yang diciptakan oleh guru saya ini dibuat untuk membuatnya nyaman baginya untuk memanggil makhluk mayat hidup. Saya akan menggunakan metode lain untuk menjelaskan, dan kemudian kalian akan tahu betapa kuatnya guru saya ketika dia masih hidup. Petik 2 Nama lengkap guruku adalah Hukum Ilahi Necromancy, Electrolux Necromancer Calamity. Dasar pemikirannya untuk menciptakan demi plan mayat hidup ini adalah untuk menyelidiki cabang necromancy tertentu. Menurut bahasa yang kita ucapkan di benua Douluo, dia ingin meneliti keterampilan jiwa. Dia menciptakan tempat ini sehingga dia bisa menyempurnakan necromancy-nya. Setelah ribuan tahun memelihara, ada banyak makhluk mayat hidup yang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Petik 2 Bei Bei dan Wang Donger tidak benar-benar mengerti ketika Huo Yu Hao mengoceh tentang sihir dan sihir, tetapi lebih mudah untuk dipahami ketika Huo Yu Hao berbicara tentang keterampilan jiwa. Satu orang dapat menciptakan seluruh dunia. Meskipun itu adalah demi-plan yang tidak lengkap, prestasi ini cukup menakutkan. Seberapa dahsyat sihir dan sihirnya? Huo Yu Hao menatap tatapan takut di wajah mereka, dan matanya mengalir dengan tatapan merenung. Kalian tidak perlu takut, donjer, kakak senior tertua. Necromancy sangat kuat, dan terutama saat itu dipraktekan pada tingkat di mana guru saya berada. Dia adalah seorang demigod, dan necromancy pada tingkat itu menjadi sangat kuat sehingga hampir tidak mungkin untuk percaya. Namun, guru saya menyebutkan bahwa tidak peduli seberapa kuat ahli nujum, mereka harus menggunakan energi kehidupan mereka sendiri untuk berlatih necromancy. Guru saya menggunakan beberapa ritual sihir khusus untuk mengubah dirinya menjadi setengah manusia dan setengah mayat saat itu, tetapi tubuhnya secara bertahap menurun dan layu setelah menggunakan beberapa mantra yang sangat kuat. Dia mengatakan kepada saya bahwa kemampuan yang dia berikan kepada saya hanyalah sebagian dari kemampuannya sendiri. Meski begitu, kemampuan ini cukup berguna untuk seumur hidup. Petik 2 Wang Donger berkata, bisakah kita berjalan sedikit lebih jauh untuk melihat-lihat Yu Hao? Tentu saja kita bisa, tetapi kita harus hati-hati. Kita dapat bertemu makhluk mayat hidup kapan saja di tempat ini. Dia mendorong kursi rodanya sendiri saat berbicara. Dia menghadap pintu besar di belakangnya, dan meneriakan sesuatu di bawah nafas sebelum pintu besar itu berubah menjadi garis abu-abu dan memasuki telapak tangannya. Jangan pernah bergerak lebih dari 20 langkah dariku, karena aku bisa menjaga kalian dalam kisaran ini. Ini terutama terjadi pada Donjer, karena kemampuan tipe cahaya Anda akan sangat lemah di tempat ini, karena elemen cahaya tidak ada di pesawat ruang angkasa ini. Petik 2 Wang Donger tertegun sejenak dan buru-buru melepaskan jiwa bela dirinya. Memang, ketika cincin jiwanya naik satu demi satu dari kakinya, sayap Dewi Radiant Butterfly yang memanjang dari punggungnya berubah warna seluruhnya biru. Selain itu, mereka redup dan tanpa cahaya, dan bintik-bintik emas yang seharusnya ada di permukaan mereka menjadi pola kuning pucat. Wang Donger jelas bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi pada tingkat yang secara eksponensial lebih besar setelah ia melepaskan jiwa bela dirinya. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri untuk menggunakan keterampilan jiwanya, dan dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan apapun dari unsur cahaya di udara. Tanpa elemen cahaya, tidak mungkin dia bisa meregenerasi apa yang dia keluarkan. Itu luar biasa, itu benar. Bei Bei melepaskan jiwa bela dirinya juga, tetapi situasinya jauh lebih baik daripada situasi Wang Donger. Enam cincin jiwa bangkit dari tanah saat kilat beredar di sekujur tubuhnya. Sisik halus dan halus menutupi lengan kanannya dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Bei Bei berkata, Aku tidak merasa berbeda di tempat ini dibandingkan dengan dunia kita sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa udara tampak bergetar dan bergetar, seolah-olah itu terstimulasi oleh kilat saya. Petik 2 Huo Yu Hao mengangguk dan menjawab, itu sangat normal. Dari perspektif unsur, cahaya dan kilat umumnya merupakan penghitung yang baik terhadap makhluk mayat hidup. Tempat ini tidak memiliki elemen cahaya, jadi makhluk mayat hidup ini akan menjadi kuat secara tidak wajar. Namun, tidak ada batasan pada kemampuan tipe pencahayaan. Karena itu, kamu akan bertarung dengan baik melawan makhluk mayat hidup di tempat ini, kakak tertua-tertua. Petik 2 Huo Yu Hao mengisyaratkan Wang Donger untuk terus mendorong kursi rodanya saat dia berbicara. Mereka dengan cepat menuju ke bukit terdekat. Tanahnya sangat rata dan halus di dunia ini. Lebih tepatnya, tempat ini sama sekali tidak seperti dunia nyata, karena tidak ada tanaman sama sekali. Mereka segera melihat sesuatu yang membuat kulit mereka merangkak ketika mereka mencapai puncak bukit. Begitu melewati bukit ini, banyak sekali kerangka putih memalingkan kepala mereka pada saat yang hampir bersamaan. Mata mereka berkedip-kedip dengan api spiritual merah terang, dan setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Kepala kerangka itu berbenturan serentak, dan api rohani menari-nari di dalam rongganya yang kosong. Nyala api bersinar samar di udara, pemandangan yang benar-benar mencengangkan. Wang Donger tanpa sadar tersentak kaget. Kerumunan kerangka berhenti sesaat sebelum mereka mulai menyerbu ke arah mereka bertiga. Terima kasih telah menonton!